Udah ini? Oke sekarang kita wajar bersama Deddy Kobusen Gue takut Takut bapak ini ngap Ngap gue naik tangga ya Rumah ya lantainya tiga Dan naik tangga ke atas Ini kenapa deh tadi gak mulai Kena deh gini dulu Udah ngap terus sebelum mulai Loh kok mana rokok? Ada konsepnya Salah ya? Salah ya? Itu anggap ngerokok dulu Ada Iya ya Deddy lo jarang dateng ke podcast orang Sekalian dateng podcastnya lo beli Hahaha Ini jebakkan lagi Gue pulang nih Bawa duit berapa sekarang? Iya lagi bener Lo kalau investasi gitu Maksudnya apa sih? Gue tuh invest ke Orang-orang Ke talent-talent Orang-orang yang punya talent Punya udah jalan ya Tapi ada jalan Yang gue gak bisa Yang gue gak bisa ngelakuin Oke Gitu Channel serem Channel serem gue gak bisa Udah pasti Motivasi Motivasi gue gak bisa Aderai contohnya Iya Aderai Kalau mau ngomong konten olahraga Gue bisa Tapi jagoan dia Kemarin kasih solusi Itu kan marketnya muslim Kalau gue ngomong Ntar katanya baru mualaf Udah ngajarin-ngajarin orang Jadi Yang gue gak bisa Nah idnya apa? Kriteria yang lo pilih Kan banyak tuh Hampir semuanya Maksud gue kayak Lo pilih kasih solusi itu Karena Karena market Marketnya kan muslim Gue kan gak Gak dapet di market itu Iya Felix Jauh juga muslim Market Nanti Felix Jauh kita Nanti Kok Felix Anda kayaknya Marau-marau Masih mulu Kok tuh Kok udah Sama-sama Engkau kok Sama-sama 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 Ya Dad Lo tuh Sulap berhasil Mundur Habis itu Berhasil Jadi Presenter Udah berhasil Mundur Rumah tangga Juga gitu Mundur Sudah berhasil Mundur Punya Anak Oke Anaknya mundur Kenapa sih Konsepnya Kayak begitu Udah gak ada Tantangan lagi Atau sulap Disulap Disulap Gue udah Nggak ada Tantangan lagi Disulap Gue udah Nggak ada Tantangan lagi Jadi Waktu itu Gue sempet Dapat Award Dapat award Dua kali Udah dua kali 2011-2012 Dapat World Best Di dunia Loh gue Merlin Merlin Kayaknya 13 Nggak dapet Nih Gitu kan Mundur Kalau gue Nggak mundur Sekarang Kalau Sop Ketemu Masih Manggil Master Dede Kalau Gue Nggak mundur Kayaknya Sekarang Nggak dipanggil Master Jadi Gue Mundur Pada Karena Lihat Di tahun 2013 Sepertinya Tidak Terpilih Gue Nggak ikut Sebenarnya Udah Males Gue Itu Bijak Banget Bijak Banget Gitu Iya Memang Ada Kata Capres Kita Seperti Capres Sekali Itu Menarik Oh Bahasa Itu juga Boleh Iya Tapi Udah Lihat Memang Tidak Ada Tantangan Di Indonesia Juga Di Indonesia Juga Waktu Itu Kalau Mau Ngomong Sombong Gue Nomor Satu Lah Kayaknya Udah Sudah Tentangan Dan Pada Satu Gue Cerai Hubungannya Anak Gue Dan Anak Gue Suka Ikut Gue Sampai Keluar Kota Dan Job Paling Banyak Itu Duit Gedenya Itu Bukan Di TV Di Off Duit Gedenya Di Off Air Jadi Dia Selalu Ikutin Gue Terus Off Air Terus Pada Satu Satu Gue Ngarang Si Aska Untuk Ikut Gue Bila Nggak Boleh Ikut Karena Ini Jauh Berapa Hari Terus Dibilang Masuk Kecil Kalau Dia Takut Takut Besot Jatuh Oke Dengan Logika Bapak 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 Kalau Besot Jatuh Kamu Nggak Boleh Ikut Terus Dia Ngomong Kalau Jatuh Bareng Bareng Jatuh Ya Kata Dia Gitu Di Saat Itu Gue Kayaknya Gue Harus Milih Gede Ini Anak Atau Gue Harus Milih Kerjaan Gue Nah Pada Saat Itu Gue Milih Untuk Sentuhan Ibu Ganti Pake Apa Anak Anak Wanita Wanita Lain Jadi Dia Mengenal Berbagai Macam Ibu Loh Iya Yang Intens Kayak Gimana Gitu Kasih Kasih Sayang Seorang Ibu Ya Kan Pada Saat Gue Cerai Kan Gue Nggak Jomblo Terus Kan Pasti Gue Punya Pacar Juga Juga Sampai Akhirnya Sabrina Mereka Tau Mereka Pacaran Sama Duda Anak Satu Di Rumah Gue Bisa Pacaran Gue Pacaran Gue Bawa Ke Rumah Cewek Karena Gue Nggak Bisa Pacaran Di Luar Kalau Gue Pacaran Pacar Gue Bawa Ke Rumah Sekalian Ada Babysitter Kan Akhirnya Jadi Dua Emang Dacuan Juga Yang Lu Pikir Ya Bisa Pacaran Bicara 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 Nyoapin Anak Gue Makan Paling Anak Gue Aja Mikir Kok Beda Kalau Hitam Putih Hitam Putih Awalnya Awalnya Berhenti Jagar Covid Jadi Awalnya Berhenti Jagar Covid Kita Kita Nyoba Kita Nyoba Hitam Putih Lewat Zoom Lewat Zoom Karena Hitam Putih Itu Jarang Ngundang Artis Jadi Ngundang Itu Orang Di Daerah Daerah Gimana Caranya Gak Bisa Ngundang Shot Gak Bisa Kita Pake Zoom Begitu Pake Zoom Kan Yaudah Jelek Aja Acara Jadinya Kita Sepakat Berdua Untuk Dari Guam Dari TV Untuk Kayaknya Udahan Sampai Nanti Bisa Balik Lagi Ke Studio Nah Begitu Covid Udah Beres Terus Gue Ditawarin Lagi Untuk Mulai Hitam Putih Lagi Gue Ngerasa Bahwa Itu Udah Bukan Gue Gitu Gue Orangnya Labil Gue Ngerasa Bahwa Gue Ngerasa Bahwa Gue Menemukan Sebuah Media Dimana Gue Bisa Jadi Diri Gue Sendiri Kalau Di TV Itu Kan Di TV Ngomongannya Harus Tertata Terus Ada KPI Gue Dipanggil KPI Udah Berapa Kali Itu Gitu Kan Kalau Ini Kan Gue Ngomongan Gue Bebas Bisa Ngapain Aja Bisa Ngundang Orang Yang Gue Mau Gue Bisa Ex Bagai Host Actor Di Sana Gue Ex Bagai Produsernya Gue Ex Bagai Script Ternya Gue Ex Bagai Semuanya Jadi Gue Lebih Punya Kontrol Lebih Banyak Youtube Gue Youtube Udah Kayaknya Udah 12 13 Tahun 2010 2010 Awal Awal Youtube 2009 2009 2009 Udah Youtube Letak 2016 Bikin Triangle Triangle Bikin Film Sebelum Bikin Film Gue Bikin Motif Kayak Gitu Gue Bikin Seri Seri Segitulah Rata-rata Berhasil Ada yang Enggak Tapi Rata-rata Berhasil Rata-rata Berhasil Nah Lu Pernah Mengalami Kegagalan Ada Gue Tayangin Bukan Bukan Dalam Hidup Ini Lu Luarga Selain Keluarga Itu Penting Loh Cing Cing Loh Loh Cing Udah 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 Oh Pantas Sayanya Plong Kayak Ada Dosanya Kita Tanya Orang Ada Pengalaman Itu Gitu Di dunia Sulap Berhasil Di dunia TV Berhasil Di Youtube Berhasil Terus Sekarang Invest Bisnis Juga Berhasil Pernah Mengalami Kegagalan Gak Sama Satu Yang Lu Pengen Gitu Gue Pernah Punya Restoran 8 8 Restoran Sekali Punya Ya Dari Restoran Jepang Gue Punya Dan Restoran Terkenal Sempat Terkenal Pada Satu Gue Punya Club Di Bali Gue Punya Club Club Di Bali Dulu Namanya Wildcats Punya Club Gue Punya Restoran Punya Club Gue Punya Cafe Gue Punya 8 Tempat Restoran Dan Club Dan Sebagainya Bangkrut 8 8 Nggak Mencoba Diulang Gitu Karena Gue Nggak Ngerti Karena Gue Nggak Ngerti Gue Cuma Pada Saat Itu Kepinginan Tapi Gue Nggak Paham Gue Nggak Paham Yang Nyimpen Daging Gimana Yang Namanya Chef Gimana Jadi Akhirnya Gue Kerjanya Itu Bukan Karena Passion Gue Cuma Karena Keinginan Gue Dan Banyak Sekali Hal-hal Yang Gue Miss Karena Gue Nggak Tau Cara Kerjanya Gimana Banyak Yang Ditipu Banyak Yang Semuanya Berantakan Berantakan Habis-habisan Nah Jadi Sekarang Yang Berhubungan Sama Dunia Hiburan Memang Itu Lo Lo Kuasain Artinya Lo Terjun Di Bagian Manapun Akan Berhasil Belum Tentu Sejauh Ini Yang Berhubungan Dengan Dunia Hiburan Yang Berhubungan Dengan Dunia Hiburan Sejauh Ini Ya Karena Gue Paham Yang Gue Lakukan Karena Gue Paham Tapi Gue Nggak Mungkin Jadi Penari Hip-hop Gitu Karena Gue Nggak Paham Gitu Jadi Yang Gue Paham Gue Lakukan Ya Lo Juga Gak Bertinju Tapi Lo Melakukan Tinjunya Kalau Bisa Anak Kita Yang Suruh Berantem Tergantung Lawan Maska Maska Kan Dia Ke Gibeng Juga Karena Anak Gua Tuh Dari Umur 6 Tahun Udah Tinju Terus Awalnya Tinju Gara 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 Kering Tinju Terus Gue Pukulin Nangis Nangis Ada Videonya Di Youtube Dipukulin Nangis Pukulin Lagi Nangis Ada Videonya Masukin Nama Dia Buat Balas Dendam Gue Serius Jadi Waktu Saat Waktu Kecil Dipukulin Nama Gue Pake 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 Hedger Tapi Gue Pukul Pukul Maju Jangan Dia Maju Pukul Lagi Maju Itu Berhari Sampai Akhirnya Sekarang Sekarang Kalau Dia Sparing Nama Gue Begitu Dia Memukul Gue Gue Bila Kualat Loh Curang Pake Pendekatan Orang Tua Anak Sekarang Gue Takut Lebih Lebih Tenggih Tenggih Pernah Bertinju Sama Dia Menang Kalah 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 Jadi Kalau Gue Berantem Sama Dia Suka Bela Diri Dia Suka Bela Diri Gue Punya 4-5 Bela Diri Yang Gue Kuasain Dia Juga 4-5 Bela Diri Yang Gue Kuasain Kalau Tinju Gue Pasti Kalah Jadi Gue Nggak Mau Tanding Gue Kalau Tanding Sama Dia Gue Mau Tanding MME Karena Kalau MME Begitu Gue Tahu Gue Bakal Kalah Gue Suruh Duk Gue Jatuh Nah Berantem Di Bawah Kalau Berantem Di Bawah 50-50 Menang Kemungkinan Besar Gue Menang 60% Menang Karena Lebih Expert Disitu Karena Teknik Gue Lebih Baik Dibandingkan Dia Saat Ini Karena Dia Fokus Ketinju Gue Fokus Ke MME Ke Sorry Ke Brazilian Jujitsu Itu Meeting Meeting Nyokek RNC Dan Sebagainya Jadi Kalau Udah Di Atas Kalau Boxing Gak Terakhir Kali Gue Fight Sama Dia Itu 3 Bulan 4 Bulan Yang Lalu Gara Gara Gue Marah Sama Dia Terus Gue Cuekin Terus Dia Nyamperin Gue Gue Bila Jangan Cuekin Gue Mendingan Pukulin Gue Aja Gue Pukulin Gue Pukulin Tapi Gue Dipukul Juga Kok Namanya Orang Tinjukan Gue Pukulin Dia Tapi Dia Pukul Gue Juga Tapi Akhirnya Terus Gue Take Down Kebawah Udah Terus Dia Ngaku Ngetep Kalah Udah Selesai Emang Agak Unik Ya Nggak Sih Nggak Unik Sih Memang Unik Siapa Siapa Yang Siapa Yang Bapak Manak Ini Gak Usang Diamin Gue Pukul Pukul Kita Apa Gue Baru Dengar Ada Baru Dengar Itu Apa Apa Si Nilai Apa Sih Dari Dari Sebuah Parenting Gue Dipukul Pukul Kakek Gue Pukulin Kakek Lagi Bapak Gue Cuman Cerewet Marah Marah Gitu Kakek Gue Sadis Bos Gue Dipukulin Maka Yang Namanya Rotan Itu Culep Wah Pokoknya Sadis 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 Oke Gue Sayang Sampai Dutuk Nggak Ada Dendam Nggak Ada Pukulan Itu Nggak Ada Dendam Nggak Ada Apa Waktu Dia Meninggal Itu Gue Nangis Kejar Bokap Gue Meninggal Juga Dan Gue Sedih Bokap Gue Sayang Bokap Gue Tapi Konteks Sayang Nya Sama Lama Kakek Gue Bapak Apa Nilainya Dari Nilainya Mungkin Disiplin Karena Begini Gue Tidak Mengatakan Ini Benar Dan Harus Di Orang Tua Jangan Ada Kak Seto Masalah Nonton Konteksnya Ada Disiplin Dalam Pengertian Begini Dia Nggak Mukulin Gue Dalam Keadaan Mabuk Oke Dia Nggak Mukulin Gue Tanpa Alasan Loh Contoh Salah Satu Yang Gue Ingat Gue Di Bully Di Sekolah Gue Pulang Nangis Gue Pulang Nangis Gue Ngelapor Sama Kakek Gue Digampar Gue Bodoh Banget Jadi Anak Pak Lawan Dong Wah Udah Gue Lawan Kalah Nangis Lagi Pulang Di Rotan Gue Sejak Saat Itu Belajar 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 Jadi Saya Belajar 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 Sampai Sekarang Mas Tapi Kalau Aska Kan Bakal Dibully Aska Karena Dari Kecil Jadi Dia Sekarang Di Sekolah Dia Dia Nggak Pernah Dibully Kalau Dia Sekolah Kalau Nada Om Skulling Om Skulling Itu Nggak Bisa Bolos Yang Bolos Malah Gurunya Kalau Mau Bolos Gurunya Panjat Panjat Fager Takut Ketawan Dedi Benet Ada Apa Alasan Terbesarnya Lo Pengen Punya Enak Cewek Apa Dipukulin Bukan Ada Kan Gue Nanya Nggak Terasa Lembut Nyal Terasa Lembut Nya Nada Itu Terasa Banget Tapi Nada Bisa Begini Karena Dia Tahu Mukulin Anak Gweng Cowok Gitu Ini Gini Konteks Mukul Ini Definisi Hati 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 Bukan Mukulin Bikin Bonyok Bukan Sparring Tinju Tapi Beneran Jadi Nada Kalau Gue Marah Gitu Gue Pena Lagi Marah Amat Dia Itu Kalau Gue Diemin Sudah Dua Diemin Dia Bisa Nyamper Gue Nangis Pak Mending Pukulin Nada Sumpah Anak Yang Ngomong Itu Bener Beneran Kalau Nada Kenapa Kalau Nada Karena Ini Kalau Gue Ngomong Nanti Menyalahkan Orang Lain Gini Yaudahlah Gak apa-apa Gue Sudah Dibenci Juga Gini Gue Saat Itu Jadi Juri Lalu Ada Anak Umur 12 Tahun Mungkin Lupa Ini Kejadian Sudah Dua Tahun Yang Lalu Jadi Nada Wadah Saat Itu Gak Sekarang Wadah Masih Umur 12 Tahun Dan Cepet Banget Sekarang Gedenya Nah Ini Anak Umur 12 Tahun Dia Balet Bagus Banget Lalu Gue Diminta Bertanya Sebagai Juri Diminta Bertanya Kenapa Ini Anak Stop Balet Gue Tanyalah Dan Dia Nangis Nangis Sesungguhkan Di atas Panggung Nangis Sambil Ngomong Ya Karena Karena Gak Punya Uang Buat Bayar Balet Lagi Karena Papa Lagi Sakit Bunda Lagi Bunda Kerjanya Gini Gini Nah Gue Ngerasa Brengsek Gue Kan Disuruh Nanya Apa Harapannya Ketika Gue Disuruh Nanya Jawaban Begitu Apa Harapannya Kan Yang Yuruh Nanya Tau Kan Kejadian Ini Apa Sebenarnya Jadi Njimik Sebenarnya Akhirnya Akhirnya Gue Bilang Udah Kamu Nangis Om Bayarin Berapa Sekolah Balet 2 Juta Sebulan Itu Langsung To Live Yaudah Gue Pange Asisten Gue Bayarin Sekolah Balet Setahun Gue Marah Marah Disitu Gue Gak Suka Dengan Gimik Gimik Itu Ternyata Ayahnya Sakit Ada Cancer Di Kepalanya Nadanya Nggak Tau Dan Minggu Dupan Mau Direvil On Stage Nggak Tau Atas Nama Gimi Gitu Ya Emosi Lagu Akhirnya Long Story Short Gue Samperin Nadanya Begini Gini Gue Bilang Udah Kamu Konsentrasi Aja Ketanding Kamu Tau Nggak Ayah Kamu Sakit Nggak Tau Udah Ayah Kamu Saya Om Yang Urus Kamu Konsentrasi Ke Balet Nah Ketika Besokannya Direvil Di TV Ada Tau Nggak Kalau Ayahnya Sakit Tau Dari Om Deddy Nggak Tau Dan Udah Dibantu Juga Itu Kejadian Seperti Itu Nah Akhirnya Mulai Dekat Mulai Dekat Dan Akhirnya Gue Memutuskan Karena Ini Anak Punya Bakat Yang Luar Biasa Menurut Gue Pada Saat Itu Kalau Ini Anak Dibiarkan Tanpa Dukungan Yang Baik Karena Gue Seperti Angkat Anak Gue Dari Keluarga Pada Saat Itu Akhirnya Gue Bila Kamu Mau Ikut Om Di Depan Ibunya Ya Mau Ikut Om Blah Blah Long Story Short Rumahnya Gue Pindahin Kedekat Rumah Gue Rumah Keluarganya Jadi Bisa Jalan Kaki Tapi Ayahnya Kan Lagi Sakit Di Bandung Jadi Dia Tinggal Sama Bundanya Jadi Kalau Ada Gosip Gosip Oh Nada Tinggal Rumah Enggak Nada Itu Tinggal Di Rumah Bundanya Memang Tiap Hari Sama Gue Betul Hari Ini Lagi Balet Sekarang Gue Pindahin Baru Gue Ngomong Sama Bini Sama Anak Gue Gue Ngangkat Anak Ini Gue Kaget Anak Gue Kaget Ribut Lah Sekeluarga Kenapa Enggak Lo Ceritain Dulu Lebih Baik Minta Maaf Lebih Baik Gue Ngasih Penjelasan Kenapa Jadi Begitu Anak Ya Udah Ada Bini Gue Kaget Ini Apa An Tiba Tiba Ada Anak 12 Tahun Ke rumah Aska Juga Begitu What The Hell Is This Terus Tiba Tiba Dia Manggil Gue Papa Aska Sempat Keluar Kata Oh Manggil Papa Sekarang Gak Spesial Gue Berang Sama Mereka Berdua Kasih Waktu Tiga Bulan Waktu Tiga Bulan Kalaupun Sampai Kalian Gak Cocok Dan Sebagainya Ini Enak Tetap Gue Biayain Jadi Win-win Solution Yang Kejadian Sekarang Asalnya Deket Banget Sama Nadanya Nadanya Jadi Cepu Bini Gue Tadi Jadi Cepu Bini Gue Jadi Gue Menyesal Sebenarnya Cerita Ini Penyesalan Penyesalan Yang Sebarangan Ngangkat Anak Itu Ngomong Duna Bundanya Nada Masih Masih Tinggal Rumah Ngajar Nari Ngajar Nari Sampai Sekarang Masih Kerja Ngajar Nari Jadi Ya Memang Persetujuan Si Bundanya Juga Berarti Persetujuan Kedua Orang Tuanya Karena Orang Tuanya Dua Gue Temuin Ayah Pun Gue Temuin Persetujuan Dari Kedua Orang Tuanya Dan Kedua Orang Tuanya Termasuk Ayah Sebenarnya Kalau Menurut Gue Senang Pada Saat Itu Karena Memang Keadaannya Pada Saat Itu Kurang Anaknya Punya Bakat Kenapa Tidak Kita Bantu Tapi Kalau Sekarang Tinggal Tinggal Sama Bundanya Masih Sama Bundanya Masih Jadi Ini Banyak Orang Salah Masih Tinggal Bundanya Pagi Ke Rumah Gue Ke Kantor Sampai Malam Karena Kita Kerjakan Sampai Malam Pulang Ke rumah Bundanya Lagi Jadi Memang Dia Dari Pagi Sampai Malam Ya Tidak Pagi Pagi Banget Jum Sepuluh Sampai Jum Sembilan Gitu Gue Udah Saya Kantor Gue Pulang Ke rumah Dia Makan Malam Dulu Di rumah Gue Pulang Lagi Kecuali Dalam Keadaan Tertentu Dia Nginep Contohnya Bundanya Ada kerjaan Di luar Kota Atau Bundanya Ngajar Bundanya Kadang-kadang Ngajar Bisa pulang Jum Sebelas Dianya Udah Tidur Di rumah Oh Cuma Karena Orang Neliatnya Di konten Ada Melulu Dianggapnya Kita Tinggal Rumah Dan Sebenarnya Kalau Tinggal Rumah Pun Gak Masalah Sebenarnya Karena Memang Orang Tuanya Tahu Dan Bundanya Pun Kadang-kadang Kalau Lagi Kerja Lagi Apa Ya Memang Nitipin Ke Gua Tapi Kalau Secara Administrasi Duk Capil Gitu-gituan Memang Udah Jadi Apa Nanya Wali Tidak 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 Ada Itu Semua Tetap Nama Keluarganya Nada Itu Tetap Anaknya Mereka Tidak Gua Tidak Mau Lari Ke Ara sana Karena Itu Haknya Orang Tuanya Masih Ada Jadi Gua Nggak Lari Ke Sana Yes Nadanya Manggil Gua Papa Iya Itu Yes Gua Dekat Banget Sama Dia Dekat Banget Sama Gua Ya Tapi Untuk Strukturnya Dan Sebagainya Gua Nggak Mau Karena Menurut Gua Ayahnya Masih Ada Ibunya Pun Masih Ada Dan Dia Masih Bulat Balik Namuin Ayahnya Dia Masih Tinggal Sama Bundanya Juga Dan Kita Dekat Sama Orang Tuanya Kita Dekat Yang Tadi Lu Bilang Nggak Seneng Nggak Seneng Ada Orang Siapa Anak Gua Sama Bini Gua Awalnya Oke Kaget Kan Ini Tiba Tiba Anak Umur 12 Tahun Apaan Gitu Sebenarnya Bini Gua Salah Kalau Dia Kaget Gua Anak 12 Tahun Gua Bawa Anak Umur 22 Bukan Anak Anak Do Anak Anak Orang Juga Umur 22 Anak Orang Leng Gua Bisa Anak 22 22 Di Umur Gua Betul Masalahnya Dimana Masalahnya Dimana Tanya Masalahnya Gak Tapi Itu Keputusan Besar Maksudnya Ada Orang Yang Ngerasa Oh Gua Nga Dilibatin Dalam Keputusan Besar Ini Padahal Gua Hidup Sama Lo Aska Juga Ngerasa Gitu Anak Yang Selamat Tapi Kok Di Keputusan Yang Besar Yang Berdampak Sama Anak Itu Terjadi Berapa Bulan Maksudnya Iya dong Kalo udah nikah Kan baru Sejin dia Ini belum nikah Berapa bulan Sebelum nikah Sama Aska Sama Aska Justru sama Aska Lebih berat Karena dia kaget Kaget banget Dan kata-kata yang keluar It's not special anymore Manggil lu papa Tapi Gua bilang sama Aska Gua ceritain Kejadiannya gini Kan papa bertanya Kalo kamu jadi papa Gimana Dia diem Gak bisa jawab Why don't give a chance Kenapa Gak memberikan kesempatan Kalo sampe Kamu gak suka Atau ribut Atau apa Atau apa Yaudah Tetep Bantu Selesai Nah Sanya Biar Oke Nah Setelah Tiga bulan Lebih Dan sebagainya Begini Begini Sekarang Bikin Konten Gua Wah Kalo Berantem Di rumah Itu Nadanya Ngadu-ngadu Sama Gua Kemarin Berantem Di Gym Gara-gara Nadanya Latihan Mau latihan Back Sanya Sengaja Duduk aja Gitu Gini Kak Minggir Wah Apa Tuh Kakak Tuh Pak Minggir Asya Diam Tarik Tarik Diam Gitu Kakinya Ditarik Jatuh Kacau Gup Pak Gitu Kaka Gangguin Adeknya Bully-bullyan Gitu Udah Pada Tapi Kecemburuan Aska Di Awal Pahami Dung Maksud Lo Gak Desek Supaya Dia Cepat Mengerti Enggak Gue Biar Kalo Gak Tahun Dia Cuma Dia Sendiri Tiba-tiba Ada Anak Berantai Gimana Cara Lo Biarin Dia Menemukan Kecocokan Amman Ada Lo Kasih Apa Jadi Gini Saya Jadi Gua Terangkan Dulu Kenapanya Yang Tidak Mungkin Dia Mengatakan Tidak Itu Intinya Adalah Kalo Gue Ngobrol Baik Kenapa Enggak Loh Support Gue Kalo Sampai Lu Enggak Setuju Satu Saat Memang Gak Cocok Yaudah Gak Bapak Kita Tetep Bantu Ini Anak Tapi Gak Perlu Bareng Bareng Sama Kita Gitu Kan Intinya Akhirnya Oke Nah Pada Saat Itu Kita Bikinin Konten Bareng Kita Bikinin Konten Bareng Di Youtube Kita Bikinin Konten Bareng Buat Kita Bikinin Konten Bareng Nah Dari Sanalah Akhirnya Askanya Mulai Bercanda Mulai Apa Sampai Detik Ini Di Awalnya Nadanya Tau Gak Ada Penolakan Det Ini Gara-gara Gue Ketempat Lo Jadi Tau Masa Gak Tau Maksudnya Lokasi Kisih-kisih Juga Gak 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 Nadanya Kak Gak 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 Udah Ribut Lagi Gitu Iya Gua Lucu Si Tapi Memang Bukan Karena Lo Pengen Punya Anak Cewe Awalnya Gak Gitu Ya Cuma Karena Lo Pengen Nolong Anak Yang Punya Bakat Gitu Kalau Lu Nanya Jawaban Paling Benarnya Terjebak Terjebak Sama Gini Gitu Nah Gue disuruh nanya Kenapa lu gak mau latihan balet lagi Gue nanya udah dengan galaknya Terus dia nangis Gue gak punya duit Gue jadi juri Gue mau ngomong apa Oh ya salah Lu gak punya duit gitu Ya jadi Momentumnya memang Kalau buat gue Memang udah takdirnya gitu Makanya gue gak mau jadi juri lagi Siapa misi juri satu acara Nambah satu acara Iya makanya Kan lucu Nah ini gue ngejoksnya gini Udah lu gak usah di TV lagi lah Siap kali di TV Borang lu Karena Sabrina itu gue Kenalnya dari hitam putih Itu gue tuh punya anjing kecil namanya Chanel Itu gue dari hitam putih juga Terus ada dari IMB Jadi siap kali di acara TV Katanya lu borang Nanti lah lu jadi juri stand-up lu angkat Tapi kayaknya lu juga sekarang udah jadi bapak angkat anak-anak stand-up Karena lu Konten lu hampir Hampir semuanya melibatkan anak-anak stand-up Kenapa deh Karena menurut gue Itu salah satu seni yang hampir sama dengan seni sulap Pada saat itu Mereka luar biasa Cuman gaungnya Kalau gak di TV gak ada nih pada saat itu Iya Jadi Terus udah gitu batasan-batasnya masih kaku Karena gue pengalaman gue nonton stand-up live Kok lebih lucu ya Daripada di TV Ternyata kalau di TV ada batasan-batasan Makanya Yuk kita coba bikin Disini Dengan batasan-batasan yang lebih longgar dikit lah Nah kalau sekarang gue bikin somasi community Malah Dari ini Dari grup-grup Komunitas Komunitas Iya Jadi ngasih kesempatan mereka yang gak pernah orang nonton Ini siapa orang gak tau Ternyata Bagus Iya Karena waktu di magic show tuh Indosiar juga kan lu sering nonton tuh Gue kan sempat ada di Di situ Iya Dan lu tuh tanya sama gue Ini orang apa Lucunya dimana Iya Karena lu kayaknya Sepertinya lu belum menikmati seni stand-up saat itu ya Menurut gue Cing Karena pada saat di TV gak lucu Cing Oh Maksudnya Lucunya yaudah gitu maksudnya Beda ya dengan Beda nih dengan Cing Abdel nih Iya Kalau saya ngomongin Cing Abdel atau siapa Cing Abdel tau menaruh diri ketika itu industri Iya Nah anak-anak stand-up ini ketika di industri mereka gak terbiasa Karena mereka terbiasanya off air gitu Iya Kalau menurut gue loh ya Iya Makanya ketika ada semua si community sekarang Loh mereka lucunya Wah kalau ngomong kan gue yang Ngeditnya setengah mati kan Iya Tapi lucu gitu Nah itu yang jadi masalah Mungkin jadi masalah Jadi masalah mereka Iya di Kayak di Ormas juga Kang Denny Loh apa namanya Loh Kalau undang Kayaknya Cuman Ormas Udah gak laku saya rancin Kenapa ya Karena kayaknya sekarang ributnya bukan Ormas Tapi partai Wow Wow Iya gak sih Iya sih Kalau dulu Ormas Dia bikinnya partai Loh Dia lo melekat nih Lohan kolonel kan melekat lo ya Boleh ngomongin politik Gue tidak boleh memilih Gue gak boleh memilih Dan gue harus bersikap netral Iya Konteksnya adalah seperti itu Ya kalau saat ini gue terlihat dekat Dengan Pak Prabowo Karena Pak Prabowo menahan Jadi mau gak mau ya gue harus Nempel dengan beliau gitu Tapi Gue tidak Gue tidak bukan jadi jubir beliau Gue juga tidak pernah posting Kegiatan-kegiatan Kegiatan Pak Prabowo jadi presiden Gak pernah kayak begitu juga Jadi memang gak boleh Itu apanya sih Letnan kolonel Tituler itu maksudnya Apa sih dalam sebuah sistem Angkatan bersenjata itu Oke jadi Ini menarik nih Kalau kita mau bahas ini menarik Ini suka nih gue nih Kalau bahas ini nih Anak main gue baru digoreng Jadi Sebenarnya Yang dititulerkan itu banyak Contoh Salah satunya Kalau saya gak salah Kalau saya gak salah Ada salah satu pilot Nyapa presiden itu tituler Oke Jadi diambil Dari pilot tertentu Dititulerkan Untuk masuk ke dalam pilot Istana Iya Gitu Kenapa Karena yang membawa Harus dari angkatan Iya Jadi sebenarnya Kan awalnya dulu Banyak orang nanya Apa sih jasa yang gue lakukan Sampai akhirnya diberikan tituler Gitu kan Sebenarnya jawabannya sederhana Kalau dititulerkan itu Bukan karena jasa yang kita lakukan Oke Tituler itu kan Kita dikasih kerjaan Karena apa yang bisa Kita lakukan Nah jadi Contoh nih Saya keliling Indonesia Saat ini Salah satunya adalah Untuk seminar-seminar Di universitas-universitas Tentang bela bangsa Nah Cinggapnya bayangkan Kalau yang ngomong Tentang bela bangsa Dan bela negara Itu adalah Tentara General misalnya General Bintang 1 Bintang 2 Yang dengarkan Anak-anak mahasiswa Kira-kira anak mahasiswanya Dateng Lebih banyak mana Dibandingkan saya ngomong Lebih banyak gue Oke Jadi artinya Antusiasnya lebih banyak Jadi gue diberikan bahan Gue punya bahannya Tugas gue adalah Menyebarkan bela negara Ke Anak-anak ini Ke milenial Ke sekolah Kemana-ke mana-mana Nah tujuannya adalah itu Dan itu udah Jadi program Reguler Program reguler Sekarang udah Banyak Udah berapa universitas Kita ini Udah delapan Lebih Dan kita Ya udah Udah kayak begitu Dan kita juga Mengasih tau Kayak misalnya Contoh misalnya Ada Hebo-hebo Ribut-ribut Oh pembelian alutsista Tuh Gini-begini Nah karena media sosial Gue Pasti lebih banyak Gue bisa menerangkan Lebih banyak Yang didengarkan orang Contohnya gitu Jadi tugasnya Seperti itu Nah emang Kayak Materi bela negara Itu memang Kondisi kita nih Anak-anak muda Apa Jauh sama Pengetahuan Belan negara Nasionalisme Nah misalnya Karena sekarang Lebih hafal lagu K-pop Dibandingkan lagu Indonesia Raya Itu Gue gak asal ngomong Itu Itu beneran gitu Ya gak semua ya Tidak semua ya Itu satu Kalau kita Kita ngomong gini aja Maksudnya gini Kita tuh dulu Setiap Senin Masih ada upacara bendera Saya tuh Kalau ngeliat Ada upacara bendera Beneran Di satu tempat Kita hormat bendera Dan sebagainya Itu air mata Mau netes Gak usah gitu Jauh-jauh Anak gue Sekolah di sekolah Internasional Kalau gue tanya Bandung Lautan Api Itu apa Bingung Kalau gue Pernanya 10 November Kemarin Itu Perang Surabaya Bingung Jadi Akhirnya Anak-anak ini tuh Beda banget Dulu kita ada PMP PPKN Dan sebagainya Sekarang P4 malah Sekarang masih ada Tapi konteksnya kan Dari luar Udah masuknya Luar biasa banyaknya Nah jadi Akhirnya Pemahaman tentang Bela negara itu Pemahaman tentang Dicintai negara itu Berkurangnya luar biasa Ya gue juga gak akan Bisa ngerubah itu 100% Tapi at least Gue bisa Datang dan Ngasih pemahaman Dan pemahaman yang gue berikan Kan Pasti Penyampaian gue Pasti dicair Dicair Gitu lah Nah sebenarnya Kalau bela negara yang disampaikan Lu di Acara-acara itu Bela negara yang kayak gimana sih Kita perang Kita siap untuk jadi Apa namanya Tentara cadangan Ada dua Ada satu komcat Komponen cadangan Komponen cadangan ini kan Artinya kita latih Setelah kita latih Dari masyarakat sipil Kita latih Setelah kita latih Kita kembalikan lagi Ke masyarakat Kena tujuannya apa Gitu ya Ini menarik banget nih Timbul pertanyaan-pertanyaan Seperti ngapain kita bikin komcat Ngapain beli alusista Kita kan gak mau perang Kita kan negara damai Negara cinta damai Ya ini salah satu yang gue omongin Kita kan gak mau perang Kita negara damai Iya Ukraina juga gak mau perang Perang tuh Begitu perang gimana Nah kan Kalau kita gak pernah punya persiapan tersebut Bingung nih Kalau terjadi sesuatu Memang sebenarnya Karena pakaian orma sekarang Kayak tentara Mungkin kalau mau nyerang Mereka bingung ya Tentara mana Ada untungnya tuh Cing Itu salah satunya Nah terus Beber negara yang lainnya Seperti apa Dari anak-anak Anak-anak Millenial Dan sebagainya Contohnya begini Lebih Lebih hafal lagu K-pop itu gimana Itu aja sudah Luar biasa loh Korea itu lah Saya gak mengatakan K-pop jelek Tapi saya mengatakan Bahwa luar biasa Mereka bisa masuk ke Indonesia Terus millennial kita Jensi kita tergila-gila Tapi lagu Halo-halo Bandung Gak apa loh Main angklu Gak bisa loh Oh menurut lu Urgensinya apa Anak-anak tuh harus Apa juga Ilang budaya Ilang budaya Ilang pemahaman Kalau kita gak Kalau kita gak tahu Budaya kita Kita gak bisa mencintai Negara kita Menurut gue ya Nah sekarang tuh Budayanya mulai hilang Indonesia tuh Contoh gini Ingat gak Resa Arab WG Pernah bikin lagu latih Yang nonton 100 juta lebih Yang menilai orang-orang luar Pakai angklung Pakai Wah ada kuda lumping Ada apa Berhasil kan Bisa kan Cing Itu bela negara Oh itu Itu juga bela negara Bayangkan tradisi kita Ditonton orang-orang luar Itulah Indonesia Pertanyaannya adalah Kok udah gak ada lagi Kok pemerintah kita Tidak menyokong hal tersebut Nah kalau kita Nyalahin pemerintah Nih Ribet nih Cing Alurnya Karena nanti Mendikbud kena Ini kena Ini kena Oh biayanya dari mana Dan sebagainya Tapi anak-anak sekarang Ada loh mereka yang bisa Kayak begitu ternyata Nah itu salah satu contoh Bela negara Semudah itu aja Udah bela negara Ya harusnya Kalau pemahaman yang Kayak gitu Datangnya bukan dari militer Dari mana Di luar militer Bikin kita bangga Sama budaya Masa harus ada militer Yang ingetin bahwa Karena kontraksnya adalah Menteri Kementerian Pertahanan Dan di dalam Kementerian Pertahanan Bukan militer doang Bukan tentara doang Bukan Bukan senjata doang Bukan Kalau itu TNI AD Oke Nah kalau Kementerian Pertahanan Di bawah Kementerian Pertahanan itu Ada Dir bela negara Ada Dir potan Potensi pertahanan Ada Dir sumdahan Dir sumdahan Iya Sumber daya Sumber daya pertahanan Nah sumber daya pertahanannya siapa Ya anak-anak ini sekarang Milenial-milenial ini sekarang Oh jadi Kemenhan Tidak hanya mengurusin senjata Enggak Enggak mengurusin hardware Software aja Gue dipikirin Geopolitiknya gimana Anak-anak gimana Ini gimana Milenial kita gimana Kalau kita ngurusin software dan hardware Kalau kita ngurusin hardware dan sebagainya loh Sekarang perangnya perang Hoax Iya Iya Gara-gara Satu postingan Instagram Negara kita rusak Iya Ini kan bukan tugasnya Tentara dong Betul Nah ini tugasnya siapa Menko Minfo Gue naik kali mungkin Iya mungkin Tapi salah satu tugasnya adalah Bela negara Menteri pertahanan Kementerian pertahanan Harusnya berarti semua kementerian punya divisi Bela negara dong Harusnya iya Kita belum ada Belum ada sampai sekarang Harusnya iya Karena Menikbud harusnya Ada Bela negara Gue gak bisa ngomong udah ada belum ya Karena gue gak paham ya Tapi contohnya Menko Minfo gitu Iya Nah penyebaran Hoax dan sebagainya Nah itu gimana Iya Nah contohnya gini Kalau sekarang kita bikin acara of air Dimanapun kita bikin acara of air Harus diawali dengan lagu Indonesia Raya Nah itu Bela negara Sesederhana itu Sesederhana itu Jadi lu mau bikin acara of air Mau bikin Apa namanya Stand up Cing Abdel nanti mau bikin stand up kan Iya tanggal 20 Itu harus diawali dengan lagu Indonesia Raya kan Iya Iya Sekarang sudah ada aturannya Harus diawali dengan lagu Indonesia Raya Jadi itu nanti penonton Cing Abdel Sebelum Cing Abdel main Dan stand up disana Mereka akan berdiri semuanya Akan ada lagu Indonesia Raya Dan mereka nyanyi Indonesia Raya Itu aturannya udah ada kayak gitu Udah ada Karena hal-hal kecil seperti itu Bisa menanamkan kebanggaan Nah itu Nah itu gak banyak orang yang tahu gitu Dan gue pun baru belajar gitu Setelah Setelah gue diambil Begini diterangkan Dijelaskan Oh ininya Gue apa mikir Banyak juga kerjaan gue ya Gitu Tapi ternyata Memang butuh dan memang penting Kalau dipakai presentase Sekarang kegiatan lebih banyak Di Kemenhan atau di Bisnis lu 40% lah di Kemenhan Banyak mengambil Waktu dong Banyak mengambil Opportunity lu dapet duit juga Banyak tapi gue seneng Satu gue seneng Karena pengalaman baru Contohnya kemain kita baru dari Kita baru dari Jogja Nah ini contoh nih Cing Ini videonya harusnya tayang hari ini Contohnya gini Saya dari Jogja TNI AU ya TNI AU Waktu itu tuh ada Acara AWAR Nah Hadisu Cipto Dan gini Cing Kita tuh punya Tim aerobatic Tentara kita Tentara AU Kita punya tim Aerobatic Dengan menggunakan Pesawat Jupiter Satu-satunya Di dunia Nah ini nanti Gue mau ekspos Satu-satunya Di dunia Nah Jadi pesawat ini Dari Korea Kita Di Korea Pesawat ini Tidak dipakai sebagai Aerobatic Mereka pakainya jet Jadi kalau Cing Abdul lihat Yang jalan itu Betul Itu pesawat jet F-16 lah Dan sebagainya Pesawat jet Kita pake pesawat Propeller Baling Pesawat baling itu Terbang Kena angin Goyang Dan kita Satu-satunya Di dunia Yang pake pesawat itu Untuk tim aerobatic Gak ada yang Gak ada yang Seperti kita buat Berarti SDM kita Sebenernya Keren-keren Luar biasa Dan itu diakui Bahwa kita satu-satunya Pake pesawat Jupiter Makanya kita punya Tim Jupiter Dan ini Coba bayangin ya Kalau ini Nyampe ke anak-anak Millenial Gila sih Gila ya Orang Indonesia Satu-satunya Di dunia Pake pesawat ini Pake propeller Buat aerobatic Nah itu gak ada Nah Coba pertanyaan saya Itu ke-expose gak Nah itu makanya Kemarin kita kesana Untuk menge-expose Ini dia Responnya Dari Dari Instagram Yang lu bikin Khusus untuk Let call Titular itu Responnya gimana Responnya bagus banget Bahkan kemarin Kita kedatangan Dari Perancis Contohnya Dan dari Perancis Mau mencontoh Komcat Komcat itu ide Indonesia Komcat itu Sebenernya Undang-undangnya ada Undang-undang kita itu ada Untuk membentuk Komcat itu Ada Oke Nah kalau Komcatnya Wamil lah Kalau di luar negeri Ada wamil Karena kita tidak ada Wamil Kita bikin komponen cadangan Di Perancis Ini terjadi menarik sekali Karena di Perancis itu Di Perancis itu Anak-anak muda itu Tidak mau jadi tentara lagi Karena Lebih baik jadi media influencer Oke iya benar sih Uangnya lebih banyak Uangnya lebih banyak Selain hidup lebih santai Usagam begitu Pertanyaannya adalah Gimlah tentaranya berkurang Pasti Makanya harus dibikin Komponen-komponen cadangan Nah itu ke Indonesia Untuk mempelajari hal tersebut Emang Indonesia udah kekurangan Ini Apa namanya Minat anak-anak muda Kayaknya semakin Semakin bagus ya Pengen jadi TNI Pengen jadi polisi Jumlah tentaranya kita Cuma 400 ribu Berbanding dengan 270 juta Kalau perang Berapa jam dong Iya sih Beberapa kali gue denger Pak Prabowo bilang Atau pengamat militer Kalau perang Habis-habisan senjata Cuma berapa hari doang Kita habis Iya memang jing Dan ini saya baru belajar loh Selama berapa Sudah setahun dulu ya Gitu ya Saya baru belajar Dan ketika saya pelajari Ternyata Wah gokil Kita 400 ribu loh Jadi kalau misalnya perang Ini udara perang duluan Iya Jumlah pesawat kita berapa Katanya juga gak Pesawat Ada pesawat Induk Amerika Terus disitu ada Pesawat jetnya Itu aja pasti lebih banyak Daripada punya kita Betul Jadi kalau kita terbang Saya gak bisa ngomong Berapa jam Berapa harinya Tapi pasti kita habis dulu Di udara Kita habis di laut Udah gitu mereka masuk ke darat Begitu mereka masuk ke darat Udah Mau gak mau Ini perangnya perang gerilya Tentara masuk dulu ke hutan Udah pasti Mau gak mau Itu kan Perangnya gerilya gitu Tapi jumlahnya Cuma 400 ribu Ngayangin segini gede Indonesia Iya Gak bisa memang Gak bisa Nah itu apa Dengan yang kayak Bela negara Terus apa Ininya Apa Relevansinya Atau Ada gak kira-kira Itu gunanya nanti Kalau Kalau amit-amit kita perang Nah contohnya Sekarang komcat itu Harus diperbanyak Contohnya komcat gimana Loh cing ini Jangan salah nih Banyak orang Bikin komcat begini Eh komcat itu Yang ikut itu bisa S1 Ada dokter Ikut dokter loh Ikut komcat Ikut pelatihan loh Dan nanti balik lagi Jadi dokter lagi Tapi bayangin ketika Negara dalam keadaan Situasi yang Pelik atau masalah Kita gak usah bicara perang nih Cik Kita bicara Bicara bencana alam Darurat kita ya Darurat Loh mereka belajar loh Nandu gimana Mereka belajar Tali temali Mereka belajar Loh mereka sudah langsung turun Kalau tentara kita disitu Kurek Komcatnya turun Nah komcat kita harus berapa Sebanyak-banyaknya Sebenernya kan wamil Sebenernya komcat Tidak perlu ada Kalau kita ada wamil Pertanyaannya adalah Kita tidak ada wamil Kalau ditanyanya kenapa Ya Ya biaya Ya Korea wajib Bahkan setiap Korea wajib Ya Nah berarti kan Gimana dok Iya Beberapa sekolah tinggi Kayak Kalau gak salah ya Gue tau ya STT Telkom dulu juga Ada pendidikan ininya Karena itu diperlukan Nanti di keadaan darurat Betul Betul Memang betul Itu bener Dan kalau kita pelajari Memang Negara kita itu Diminati oleh Banyak negara Kan gitu Masalahnya Iya Ternyata Tidak semata-mata perang Tidak semata-mata perang Perang alasan Kenapa ada komcat Iya Bencana alam aja Bencana alam ya Betul Bencana alam yang paling deket Siapa Oh kita punya tim komcat disana Karena tim komcat kan dibalikin lagi Ke masyarakat Oke Punya tim komcat Turunkan Dan mereka ketika turun Dalam keadaan Dibutuhkan Mereka adalah TNI KC TNI KC TNI komponen cadangan Dan Mendapatkan pangkat Iya Rata tuh Selama lulusan komcat Tergantung Ada Ada perbedaan Gitu Oh Ada perbedaan Karena ada yang S1 ikut Ada dokter yang ikut Loh Cing percaya Kita punya komcat Yang bisa menerbangkan pesawat Karena pilot Karena pilot Iya Karena dalam keadaan darurat Kita bisa pake nih Gitu Berarti kayak koki juga perlu ya Perawat Perawat Perlu dokter Dokter banyak ya Dokter banyak Pilot ada Semuanya ada Jadi ikut pelatihan militer Intinya ikut pelatihan militer Setelah ikut pelatihan militer Senjata semua mereka pelajari Perang mereka pelajari Semua Nandu mereka pelajari Dibalikan lagi ke masyarakat Dicopot ya Statusnya dicopot ya Ketika balik ke masyarakat Begitu dalam keadaan tertentu Bencana alam Kita anggap bencana alam Iya Mereka kita calling Dan statusnya dibalikin Mereka jadi TNI TNI KC Mereka masuk ke dalam masyarakat Iya Dan kan sepengetahuan gue nih ya Dunia militer itu Banyak pengaruhnya sama dunia Kehidupan kita sehari-hari Kayak penemuan-penemuan teknologi tinggi pun Di awal dari Wifi, bluetooth Bluetooth, penelitian militer Bahkan internet Iya Internet juga gitu Jadi artinya memang Remote control Sesedaran lain aja itu dari Dari militer Artinya kemudian bisa diterapkan di Dunia kebanyakan Drone Drone segala macem Nah militer kita tuh Sesophisticated itu gak sih Sesanggih itu gak sih Menurut anda Bukan hardware ya Pemikirannya Orang-orangnya punya gak Kesadaran bahwa militer ini bisa Pengaruhnya positif banget loh Kalau memang bener di Bener ditata laksanakan Dengan bener gitu Lo peneliti lo juga bakal Menemukan banyak hal untuk masyarakat Kalau Cing update nanyanya ke saya Jawaban saya Akan politis ya Cing Oke Apa-apa ya Kayaknya bukannya di militer nih Cing Scientist-scientist Indonesia juga banyak nih Cing Anak-anak pinter di Indonesia banyak nih Gue pernah ngomong gimana Gue pernah ngomong gini Gimana kalau obat cancer Itu ada di otak Anak yatim piatu yang gak sekolah di Indonesia Dan hanya karena dia tidak sekolah di Indonesia Tidak jadi dokter dan jadi scientist Tidak ketemu obat cancer Nah jadi memang Negara kita tercinta ini Masih harus Berkembang Makanya kan targetnya 2045 Katanya kan gitu kan Targetnya seperti itu Jadi kalau Cing update nanya Tentaranya gimana Mas manusia-manusianya Cing Luar biasa Kok pasus kita luar Masus keren-keren emang itu Wah gila luar biasa Tapi kalau Cing update nanya alusista gimana Kayaknya saya gak usah jawab Betul Tapi kalau kita beli alusista Ya ada kritikan juga Ya ada kritikan juga Ya maksud gue Lo kan udah terjun ke ini Sebenernya militer kita semodern Itu gak sih orang-orangnya Cuman ya Ya memang Sarana dan prasarananya Yang bikin dia jadi gerakan terbatas Pemikiran-pemikirannya gitu loh Kalau Cing Abdel Bicara manusianya SDM nya Luar biasa Fasilitasnya yang kurang Iya Kalau SDM nya Oh Cing Ini menarik Bicing Orang yang mau jadi tentara Kecuali dipaksa sama orang tuanya ya Tapi orang mau jadi tentara Itu pasti orang-orang yang Tahu Anak-anak yang tahu tentang Sejarah lah Setidak-tidaknya Dan negara kita nih negara Yang pernah dijajah 350 tahun Ya kan Sama 3,5 tahun Jadi negara yang pernah dijajah itu Pasti daya juangnya lebih gila Iya Nah kita punya orang-orang Kita nih negara jajahan dulu Jadi kita punya orang-orang Dengan SDM yang luar Biasa Itu saya ngeliat Mata kepala saya sendiri Dan Aska Aska nada itu Sempet gua terjunin juga Di latihan Militer Iya Kayak di Kopassus Dia ikut Di Kopassus waktu itu Gua main pingpong Itu di Kopassus Dia kasih tahu Kenapa main pingpong Cing Kalau itu di mainpora Cing Itu pembang Kenapa ya Kopassus Dikin bingung Gua juga bingung ya Iya iya Tapi kan luarangnya dimana-mana Oh iya benar-benar Jadi pas gua disitu Main pingpong Terus ada kasih tunjuk video Lo waktu ada kesitu Oh iya 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 Ke Kopassus Nah itu lo ke Kopassus Ngapain Sebagai Sebagai apa Sebagai orang yang akan Memberikan sesuatu Atau orang yang Akan observe Saya datang kesana Dengan aska dan nada Aska dan nada Dipakaikan pakaian militer Karena ada yang Kolom nyelm Terdalam itu kan disitu Mereka ikut Mereka ikut kesana Ikut kesitu Ikut 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 sing Lo boleh juga Cek Videonya ada gak coba Ikut Cari yang ada Nangis-nangis Nada itu Grappling Dari ketinggian Berapa Itu nangis-nangis Dari atas Nangis-nangis Dari atas Senjata Latihan dan sebagainya Dan itu kita Taruh di youtube Yang nonton Ada di short Coba 7,1 juta Ah lo mah Orang anak lo Takut lo Jejelin Gitu ya orang ya Yang mana Ini nada nangis Nanti kasih aja Ke Ini nada nangis Kasihan Gue kalau Jadi bapaknya Ini nangis Gimana gitu Nah ini yang nyelam Ini yang nyelam Yang terdalam itu Sampai ada yang Pelatihan anjingnya Yang digigit anjing Nah ini Nah itu Aska Yang nanti Yang nanti nahan Nah Ini yang nonton Kalau kita kumpulin Dari Dari IG Semua Dari puluhan juta Targetnya apa gitu Ya iya Maksudnya apa Kalau gue kan ngatir Gila nih bapak nih Kok kagak Dini Nangis Nangis gitu Targetnya apa gitu Target paling sederhana Beberapa temannya Aska Aska begitu ngeliat itu Gue pengen banget ya Jadi tentara disini Itu baru temannya Aska Gue ngeliat itu Sebagai seorang bapak sih ya Jadi Jadi lo kerjem banget ya Cuman kalau orang Anak-anak muda Yang ngeliat itu Betul Responnya beda gitu Jadi Wah gila keren ya Kok pasus Tentara kita Keren ya Tadinya malah mau ini Mau bikin yang Apa yang Serangan Ikut nyerang begitu Ikut nyerang ngambil Ada kayak rumah Di set gitu Tadi mau begitu Nextnya mau begitu Dad kayak misalnya ini Ini contoh nyata ya Ada satu konten Terus gue sebagai orang Kemarin hampir terjun payung Ah lu jangan lah Gitu-gituan mah dad Maksud gue Jangan lah Lu si gila loh Kemarin hampir terjun payung Hampir terbang Cuman cuacanya Tidak mendukung Pertanyaan terakhir ini deh Tadi kasih tau Mulai betah Kenapa selalu diusir Kata lo Bini lo mau pergi Bini gue ada pergi Gue tinggal nyamperin doang Ini tadi chat gue Udahan belum Tadi udah gue bales Belum lama banget Lalu Kalau kita lah Gue lama kan Gue gak usah nemunin Dia belanja Tapi ini perjalanan terakhir Tapi jawabannya boleh panjang Oh iya Boleh panjang Boleh satu jam Tadi lo nunjukin itu Konten itu Gue sebagai Sebagai bapak Sebagai bapak Itu ngerasa kasihan Tapi Kan bukan anak lu Tetap dong Lu juga Lu aja Bukan Lu aja ngeliat nada Yang bukan anak lu Kehabisan Duit 2 juta per bulan aja Lu langsung kasih ya Sama ngeliat anak-anak nangis Tapi ternyata Respon dari anak-anak muda Berbeda Berbeda bener Nah itu kan Harus dipahami sama Kita-kita ini Nah itu gimana tuh Maksudnya lo bisa cari Oh ini biarin lah Ada beberapa yang gak suka Tapi yang suka banyak Dan Apa namanya Efeknya lebih positif Gimana lo cara Yakin itu apa Lo bikin aja dulu Yang kayak gitu-gitu Kalau gue mikir Anak-anak jaman sekarang itu Nontonnya Marvel Iya Ehh Expandable-nya Stallone Iya Jadi yang namanya Anak muda Pake baju tentara Ikutan nyelam Ikutan nembak Ikutan apa tuh Buat mereka tuh Keren 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 Dan Ketika nada nangis itu Dikasih lihat bahwa Ya memang ini realnya Realnya Gue nangis dari atas Sampai bawah nangis Aska udah ngegrep Memlembak deder Ngegrep lagi Ngegrep deder Nah ada masih gini Gitu kan Terus dibawa-bawa tuh Di bawah-bawa tentara-tentara itu Kuat-kuat itu Semuanya Teriak Nada Nada Akhirnya dia turun Sampai ke bawah Jadi Kalau gue lihat Justru Buat anak-anak muda Ini tuh fantasi Akhirnya Ini tuh fantasi This is fun Menyenangkan Nah Gue memang nanya Kalau Aska nekat Kalau Aska nekat Kalau gue nanya Mas Aska Ini mau terjun payung Nggak Mau Nada Nada boleh pura-pura sakit Nggak apa Biasanya gitu Tapi tetep lo suruh Karena akhirnya Ada Ada yang Nah gini Jadi gue kan Nggak mungkin maksa dia Karena dia anak cewek Ya kan Anak cewek Tetep aja safety first lah Nah Jadi yang maksa Bukan gue Ceng Siapa Aska Lu emang sering begitu ya Menggunakan loh Lu istilahnya Menabok nyilih tangan loh Hehehe Aska Kok mau Gini Gue ikutan Widowan Gitu-gitu kan Ayo ikut Gini-gini Wah Aska-nya bilang Oh Nada Nga ikut Aska Nga ikut Satu nangis Satu begini Gini-gini Depan tentang semua Hehehe Kalau gue Lo tanyain Tentara juga Mendingan Nggak usah Pasti inget Anaknya Udahlah Habis yang lo cari Pasti Tentara itu Lo tanyain Kemarin Kemarin Rintangan Apa aja Obstek Kau yang Lompat Pake tali Yang merayam-merayam Gitu Atasnya Atasnya Ini apa namanya Kawan-kawai Ia Lu tanyain dah Sama Tentara-tentara Udahlah Nggak usah Pak Deddy Askanya Seneng Banget Jadi lucunya Gini Nih Saya ceritain Harusnya Nggak boleh cerita Nih Ya udah Nanti kita Mute Telat Jadi Kemarin Itu Kita pada saat Obstacle run Kan konteks Kita adalah Membuat Konten Jadi ini Lari 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 Berapa Kilometer Di tengah-tengah Lari tersebut Ada obstacle Obstacle Nah Kalau ini Anak dua Ikut lari Kan secara Pembuatan Konten Nggak efisien Benar ya Oke Setuju Ini kita Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Kalau kita buat konten Larinya Di awal Cut Naik motor Ke obstacle pertama Tapi obstacle nya harus nih Yang tantangan Tantangannya harus Tapi kan larinya Jadi tidak Kan tayangan Oke Askanya Nggak mau Maunya lari Tetap Dia lari Dia nggak mau berhenti Dia lari Gara-gara Yang lainnya Lari Si tentara Dia mau ikut lari Nggak mau berhenti Dia lari Dan ikut obstacle Yang masalah apa Kameramen Gue ikut lari Iya Kayak yang kameramen Yang ngelombas Sprint 100 meter Iya Gue tuh sampai Ijin Sama jenderalnya Di sana Pak Maaf Ini Boleh nggak ya Aska saya break Langsung ke obstacle Karena kameramen Saya ikut lari Loh iya Ini kena Kesian banget Kameramen Akhirnya kita paksa Untuk dia Ke obstacle Tetap Nggak mau Si kameramen Si kameramen Ikut nyebur Kameramen gue Satu Kuku kakinya Copot Iji Orang mah Kancing copot Baju ya Geset Sini Kok kuku kakinya bisa copot Rizal Rizal ya Karena masuk ke dalam God parit-parit itu Lumpur parit itu Masuk Lari Udah selesai Aska nya Gomeli Lu gila Gue bilang Lu lari Kameramen Gue Empat orang Ikutan lari Tidak malu Ya aska nya lari Seneng Kalau ini stroke Lo ada gak disitu Gue ada Itu lo larang Nggak larang apa Aska nya Dia udah gak tau dimana sih Udah jauh banget Udah jauh banget Konteksnya kan lu ikut Lari Terus obstacle Kalau obstacle nya gak boleh curang Ya Obstacle nya ikut lah Tapi kan Larinya menjadi tidak penting dong Ketika kita mau bikin konten Kan lari Udah 2 menit 5 menit Ambil obstacle 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 Beres Karena gak akan ditayangin juga Proses larinya Obstacle nya Enggak dia lari Nadanya yang ribet kan Kesian Kan ada aja kan Nggak mau lari Nggak mau berarti Ikut sih Terakhir obstacle yang naik Udah gak kuat Nadanya jatuh aja Udah 10 kilo Larinya Orang tua macam 10 kilo Cing Pusing gak gua Kameramen gua gimana coba Ya Kagak tau lu sih Harusnya mikirin Anak lu Ayo dulu Apa kameramen lu pikirin Ya gua udah mikirin kameramen dong Cing Dia larinya mundur Cing Gini gini Gue udah bilang mas Lu pokoknya ambil lari 5 menit Abis itu ambil obstacle Udah dong Konteksnya gitu Kalau dia ngomong dari awal Dia mau lari Kameramen bisa naik motor Nah iya benar Nah iya benar Ini gak ngomong Ini gak ngomong Kalau kameramennya gak ikut Gimana obstacle berikutnya Ya besok besok lo bawa kameramen yang banyak Langsung ditaruh di obstacle Oh iya benar Taruh di obstacle Taruh di obstacle Ya benar Benar Eh benar Ya tapi begitu lo mau nyari kameramen Begitu ngelamar Dia tau nih Lihat Aduh ntar kuku gue copot Ada asuransi kuku Iya Iya Tapi yang lo udah jalanin sejauh ini Itu ada penilaian dari lo sendiri gak nih Target gue sampai segini harus ada anak-anak milenial yang sadar bela negara Tapi itu kan indikasinya indikatornya abstrak Tingkat keberhasilannya tuh gimana yang Tingkat keberhasilannya paling sederhana Paling sederhana aja Adalah berapa banyak orang yang akhirnya tertarik ikut kompet Oke Kalau indikatornya dari sana Iya 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 Dan makin Tiap tahun bertambah Saat ini tiap tahun bertambah Itu indikator paling gampang Paling gampangnya Kalau yang lainnya memang Faktor-faktor tertentu Tapi kalau misalnya ada teman-temannya Aska Ada berapa temannya Akhirnya gila gue pengen banget jadi tentara nih Gila-gila ngeliat begini Tapi kan itu subjektif ya Tapi kalau dari penilaian benarnya Wah pembukaan komcat itu kita harus nolak orang Karena memang Sekarang ini? Iya Awal? Awal kita nyari Awal kita nyari Kalau sekarang Wah udah tiba-tiba 5.000, 6.000 Terakhir itu kalau gak salah Sampai 10.000 lebih yang daftar Itu berapa bulan sih ininya? Apa ya? Tiga bulan Perhatiannya Tiga bulan tiap hari Mereka digaji? Mereka digaji Selama komcat itu Selama komcat mereka digaji dan mereka Dikirimkan surat Kalau mereka lagi kerja Misalnya mereka Misalnya nih kamera manajing Gak usah Gak usah dia Gak usah dia Gak sih Dia gak cadangan juga Gini nih masalahnya nih Apa Misalnya nih Editor itu kan gue kelihatan nih disini tuh Ia lagi pake OBS tuh Ia Editor Terus dibilang gue mau ikut komcat dong gitu kan Dia daftarkan Nah kita akan ngasih surat Gue nih misalnya Dia bawa kantor Dia mau ikut komcat untuk bela negara Singapnya nolak nih Gue langsung gue nih Terima kasih gak dulu Gitu Boleh gak? Gak bisa dong Cing Karena ini kan untuk bela negara Kan dia yang mau Cing Kan dia yang mau Setelah itu Cingapnya pecat gak apa-apa Iya iya Tiga bulannya Iya Gaji tapi lu yang nanggung ya Gaji kita yang nanggung Kan kita ada gajinya juga Bukan kita gak tau lah gajinya Cingapnya berapa kak Tapi kalau maksudnya Selama ikut komcatnya ada Di komcatnya Diberikan gaji Nah udah lu tau gak Itu kan sebuah program baru Anggarannya juga baru Betul Setelah Apa namanya Ribut-ribut Kita kekurangan senjata Tapi kalau harus Ada eginian Itu ada penolakan gak sih Dari dalemnya sendiri Kalau dari dalem Tidak Cing Kalau dari luar Iya Penolakannya apa sih? Ya contohnya Beberapa pengamat militer Misalnya Wah ini kan gak penting Dari apa Wah ya waktu gue dititulerkan Kan juga Ada beberapa pengamat militer Tapi gue belajar satu hal Apa? Ternyata ada militer beneran Ada yang cuma ngamatin doang Iya Gitu Nah cuman konteksnya Adalah gini Ketika mereka bicara Seperti itu Kan konteksnya adalah Intinya mereka Cuman mau Melakukan sebuah opini Itu jakan gitu kan Tapi coba yuk Gue pun awalnya Ketika masuk dititulerkan Gue gak ngerti apa kok Gue belajar kok Mau segini Tebalnya Ada satu buku saku Yang gue bawa kemana-mana Kalau gue lupa Gue pelajari tiap hari Kalau gue lupa Gue ada buku sakunya Ternyata Oke mungkin gue subjektif ya Karena gue ada di situ ya Tapi ternyata Kita butuh Conteksnya adalah Sederhana kayak Setiap payung sebelum hujan Terus Orang ini ngomong Orang kita gak hujan hujan Ngapain beli payung Payung bisa juga Buat panas deh Iya sih Panas tuh pada Pak pakai payung juga Sekarang masker juga Buat polusi Tapi harus ada antisipasi Tapi harus ada antisipasi Betul Kalau sampai tiba-tiba Kejadian Tadi cing Gue ngomong Gak usah perang Bencana ya Bencana alam aja deh Kita nungguin Basarnas dari mana Ini udah bencana Ternyata disana Ada kompet yang sudah terlatih Itu kan Konteksnya sebenarnya luar biasa Sebenarnya cing Wajib militer harusnya Tapi di undang-undang kita Gak ada Setiap warga negara Berhak dan wajib Itu kan ada-ada itu satu Sebenarnya kalau wajib militer Bisa dong Iya kan bisa kan Tapi permasalahannya kan adalah Ya Negara kita secara keuangan Juga belum cukup Karena wajib militer tuh Mahal Luar biasa mahal Ini komcat pun mahal Gak nutup mata Bahwa komcat pun mahal Tapi kita butuh Wajib militer gak ada Komcat gak ada Tentara 400 ribu Gimana ceritanya Nah ketika gue udah masuk Gue pelajari Ternyata Iya ya kita butuh Memang kita benar-benar butuh Jadi kalau sekarang Pendaftaran komcat Ada muka guanya Dan ada gue ngomong Kenapa kita butuh Kenapa ini Kenapa ini Kenapa ini Lu angkatan pertama komcat ya Ya Kedua Tapi lu ikut gak komcatnya Gue ikut pelatihan-pelatihan Kayak tadi gitu Selama komcat udah berapa Berarti berapa angkatan Komcat itu Sampai detik ini Kalau gak salah ya Kalau tidak salah Sudah empat Ini tahun ini Tahun ini empat Kalau gak salah ya Kalau rata-rata 5 ribu yang ikut Sudah 20 3 ribuan ya 3 ribuan ya 12 ribuan 12 ribu Orang yang Punya pengetahuan militer Yang bisa digunakan Pada saat Kena Dan itu pun kan Kita monitor terus Dimonitor terus Itu juga pekerjaan Monitor Mereka ngapain Bikin grupnya Bikin apanya Karena dibalikan lagi Ke masyarakat Lu bisa naik bangkat gak sih Let's call jadi kolonel gitu Atau paling tinggi Let's call si tituler Kalau tituler dari Kementerian Pertahanan Paling tinggi let's call Belum pernah ada sejarahnya Atau memang Memang tidak Karena yang bisa memberikan Di atas itu harus presiden Kolonel itu Di atas itu harus presiden yang memberikan Tapi Ada tapinya juga nih Kalau tugas gue udah selesai Juga saya akan mengundurkan diri Kapan? Ya kalau Itu pake apa ini gak sih? Pake kontrak kerja gak sih? Atau ada durasi Durasinya tidak ada Tapi kalau dianggap Bahwa pekerjaannya sudah selesai Targetnya tercapai Atau saya hanya mengundurkan diri Karena saya merasa Targetnya sudah tercapai Dan sebagainya ya Gue berhenti Balik lagi Udah semua Target lu apa yang di Dikasih sama Kemenhan? Targetnya ada dua Target nyatanya adalah Komcat Komcat tadi Yang udah Grafik meningkat Grafik yang meningkat Ini sudah terjadi nih Oke Sudah terjadi Nah target kedua ini Yang agak sulit untuk diukur Dan memang Gue terbatas dengan waktu juga nih Cik Yaitu Mesosialisasikan Bela negara Ke milenial dan jenzy Nah ini yang mungkin Agak sulit untuk dihitung Ini agak sulit untuk dihitung Yang sementara ini Udah delapan universitas loh Kesana Udah delapan universitas Dan kita udah bikin Konten-konten Bela negara Udah puluhan Kalau konten Bela negaranya Udah puluhan Dan gue punya Instagram khusus Buat itu Let call Tid DC Tulisannya begitu Yang isinya Begitu Dan yang nonton Jutaan Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Antusiasnya Di luar orang yang Nggak suka Di luar orang yang Tenggatain gue Tapi Jutaan yang nonton Jadi kalau lu tanyanya gue Menurut gue Konteksnya Pak Menhan kemarin Berhasil Menurut gue Nah kalau udah berhasil Udah jalan Udah semuanya Udah sebagainya Tugas gue udah selesai Ya udah Kenapa udah Karena mungkin Kalau sudah selesai Artinya Jasa gue Nggak dibutuhkan lagi Enggak Ini kan bukan dunia Sulap Bukan dunia Host Bukan rumah tangga Yang lu ngerasa Udah selesai Kenapa jadi rumah tangga Iya maksudnya Tadi kan ada Kalau udah Kayak udah berhasil Mundur Tapi bukan mantan Dini gue merasa Jasa gue Sudah selesai Ini buat negara Buat negara Maksudnya gue aja Tercerahkan dengan Oh ternyata Sebegini Apa ya Implementatif Nah kayak gini Cing Contohnya nih Pertanyaan Cing Abdel Hari ini saya Ini adalah bentuk Bela negara Oke Karena akhirnya Yang nonton Cing Abdel nih Di podcast ini Oh ngerti Oh kita butuh Tentara lebih banyak Kita butuh ini Lebih banyak Bukan cuma buat perang Melawan tembak-tembakan Bukan itu Dan kita butuh Anak-anak pinter Anak-anak pinter Gini deh Nggak menyebarkan hoax Itu sudah Bela negara Bela negara Contohnya sederhana Sudah kayak begitu Bangga sama budaya kita sendiri Bela negara Jadi setiap individu Punya kemampuannya masing-masing Untuk Membeli negara Jadi setiap individu Punya versi lo sendiri Sesederhana gini Sesederhana gini Cing Abdel bikin podcast nih Ya Cing Abdel Taruh nih bendera kecil aja Bendera merah putih Kecil aja Itu ada Bela negara Itu ada tuh Ada kapalnya Ada kapalnya Itu udah Bela negara Itu aja sudah Bela negara Gampang kan Cing Abdel Bikin ini Menghibur Dan sebagainya Itu sudah Bela negara Sesederhana itu ya Sesederhana itu Bela negara Intinya adalah Balik lagi ke Indonesia Nah yang gak bela negara Adalah ketika Lambangnya Metallica sih Tapi ini merah putih Hahaha Hahaha Iya Tapi intinya gitulah Cing Abdel Paham lah Cing Abdel Membuat orang-orang lagi Stress dan sebagainya Masalah pemilu Kampanye itu Cing Abdel Bikin orang-orang ketawa Itu sudah Bela negara Kita bisa membela negara Dengan versi kita Masing-versi kita Masing-masing Intinya begitu Sudah bayangin Kalau Jadi gini konsep Cing Abdel kan Melakukan ini Tanpa Berpikir bahwa Ini adalah konteksnya Bela negara Betul Oke Tapi sekarang Kalau Cing Abdel Tahu konteksnya adalah Bela negara Jadi beda feelingnya Ya 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 Nah udah Ini aja kita Sebarin ke Teman-teman aja Ini konteksnya adalah Bela negara Iya ya Karena semakin Ngerasa kita bisa Membela sesuatu Semakin Erat Terasa kepemilikan kita Masa sesuatu itu Kan kadang-kadang Bener Makanya yang gue Kadang-kadang suka protes Contohnya Paling lucu Gue pernah diserang K-pop Iya Karena gue gak pernah Benci sama K-pop Gak pernah masalah Gue gara-gara Gue ngomong bahwa K-pop ini Adalah dana pemerintah Dari Korea Untuk masukin Budaya mereka Kemana-mana Kenapa Begitu berhasil Devisanya Balik lagi Ke mereka Iya Anak-anak ini Ngerti gak Mereka sampai Belajar bahasa Korea Dengerin lagu Korea Mereka gak ngerti Makan Makan-makanan Korea Mereka mau ke Korea Devisanya Kesana semua Tapi penari Kecak kita Gimana Puda lumpingnya Angklung kita Gimana Coba Orang tau topoki Orang tau samyang Oke Padahal Menurut survei Rendang itu Salah satu makanan Terenak di dunia Kok gak ada rendang di dunia Iya Ini aja udah aneh nih Cinggit Iya Jadi Ini tugasnya siapa Tugasnya masyarakat Tugasnya pemerintah Tugasnya Instansi Instansi Tertentu Kayak kalau nonton Korea Misalnya Di setiap Hampir setiap Film drama Korea Itu ada adegan makannya lah Handphone nya apa Samsung Mobil juga Selain Kia dan Hyundai Akan di strip Iya Nah itu apa Bela negara kan mereka Itu mereka Bela negara Nah itu aja Nah kita masih Sangat amat kurang Di hal tersebut Kan sebenernya kita mau Pake Apa namanya Di film itu Mau pake mobil Mobil kita SMK Tapi kan gak ada Betul Betul Makanya kita gak bisa nutup Bahwa memang Produksi-produksi mereka Lebih bagus dibandingkan kita Artinya apa Artinya bukan hanya Instansi kementerian pertahanan Artinya Mendikbud juga harus jalan Menteri Keteragakerjaan Harus jalan BUMN harus jalan Semuanya harus jalan Kalau gak kata Sekarang gimana Kalau kita mau Mau pake handphone Handphone buatan kita Apa ya Iya Gak usah SMK Ada handphone aja deh Paling gampang Handphone kita mana Gak ada Akhirnya kita beli Iphone atau Samsung Kan itu yang terjadi kan Kita gak menutup Mereka hebat Mereka bagus Kalau gak salah Dananya dana IMF Mereka pake dana IMF Untuk menyebarkan Budaya mereka Berhasil Berhasil Nah kita sampai kapan Mau berkutak Didiam Gak ngapa-ngapain Sampai kapan Gini deh Kita gak usah Ngomongin Korea deh Orang luar negeri Ke Indonesia Taunya Bali Itu gimana Pernah ke Indonesia Belum Bali Pernah Itu Indonesia Sebelah mananya Bali Sebelah mananya Bali Itu kan sedih banget Kalau kita Kayak begitu kan sedih banget Maksud gue Konsep bela negara ini Harusnya di Di implementasikan Di semua bidang ya Dengan caranya masing-masing Kemenikbud Caranya Lo Kreat sendiri Komenik Bu Caranya Kreat sendiri gitu Necing Contoh pada isu terhana Penyebaran hoax Ya penyebaran hoax Yang dimasalahin Yang nyebar bukan Iya Yang nyebar ya Yang nyebar Oke Setahu saya Di negara Cina Kalau ada konten-konten itu Yang kena Medsosnya dulu Medsosnya yang ditegur Kita punya Kekuatan gak Untuk negur Twitter Nah that's the point Makanya Itu yang harus kita besarkan Makanya Menko Minfo Harus bikin Mungkin kita harus punya Medsos sendiri Dan sebagainya Kita harus punya Kekuatan untuk Berjenning Kalau medsosnya ditegur Oh kalau Gak bisa benerin ini Kita tutup nih Medsosnya Misalnya kita punya Kuatan itu Mereka bikin Algoritmanya kan Mereka bikin sensornya kan Mereka bikin itu semua kan Beres Kayak yang sekarang Dipake Instagram Untuk sensor Palestina Israel Segala macam Bisa tuh Itu bisa tuh Bisa tuh Makanya kita pake Gambar semangka Iya kan Nah kalau itu Ditaruh di Apa namanya Untuk tidak menyebarkan hoax Sebenernya bisa ya Kalau dia mau Bisa Ngelakuin apa yang kita pengen Bener Makanya kita harus Kuat banget negaranya Akhirnya kita bisa Dealing dengan mereka Mereka gak boleh nih Kebencian lah Apalah Di stop aja Bisa Yang ditegur medsosnya Buktinya yang Palestina Israel Kejadiannya Instagramnya Ini kok Bisa Tapi kalau kita negurnya Orang-orang-orang Mau sampai kapan Sampai kapan ya Iya 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 Mau ditangkep Mau dipenjara Keluar lagi yang lain Tangkep lagi Keluar lagi yang lain Medsosnya ditegur Di Cina berhasil loh Nah Kenapa Cina bisa berhasil Mereka juga bisa bikin Mesos mereka sendiri Begitu mereka bikin Mesos sendiri Jadilah mesos mereka Disebarin ke seluruh dunia Jadilah Dari Dayun Jadi TikTok Iya Begitu TikTok Kita pake semua Iya 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 Bahkan Amerika juga Katanya ada yang ngelarang TikTok tuh Nah Amerika Amerika Itu kan sebenernya Politik dong Iya iya Itu kan politik Kayak ke Korea Kita pake maps Ada mapsnya Disitu yang bisa dipake Gmaps gak bisa Ini gak bisa Ya lu harus pake aplikasi si Korea Iya Itu politik kan Kebijakan ya Kebijakan politik Bela negaranya mereka kan Iya 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 Nah sekarang kita masih jauh Dari sana tuh jauh Kalau Milenial Bayangkan kalau Milenial dan jensi kita Lebih mencintai Makanan Thailand Dan Lebih mencintai K-pop Dibandingkan Budaya Indonesia Ya 10 tahun aja Jadi apa Tapi kita nyalahin mereka Enggak Kita gak nyalahin mereka Ya ini tugas Sama-sama Masyarakatnya Jensinya Milenialnya Pemerintahnya Instansinya Masing-masing Kementerian Tugasnya sama-sama Koruptor Omongan ini adalah Omongan bapak-bapak nih Tapi harus di Harus di Di translate Di Di apa ya Di translate ke Bahasa-bahasa anak muda Supaya Supaya bisa Sadar gitu Kalau gue sih yang diomongin Oh iya bener juga ya Tapi Gimana cara men-translate Omongan kayak gini Supaya si anak muda Bisa Oh iya iya gitu Tugas lu sebagai Let call Saya sederhananya gini Salah satu Opening seminar saya Gitu ya Saya nanya gitu Ada yang tahu Ulang tahunnya Lisa Blackpink Ada Ada yang tahu Saya kasih sejuta Enggak tangan Banyak banget Ada yang tahu Ulang tahunnya Soekarno Enggak ada Ketawanya dia gemini Juni Dikit Itu opening Salah satu opening Bayangin Kalian bisa tahu Ulang tahunnya Lisa Blackpink Luar biasa Tapi Bapak bangsa kita Enggak tahu Wah luar biasa Endingnya ada yang tahu Ulang tahun saya Enggak 10 juta Enggak itu Bercanda Tapi konteksnya Contohnya itu Itu contoh-contoh yang Akhirnya mereka sadar Iya ya Kok gue lebih tahu Ulang tahunnya Blackpink ya Dibandingkan Isinyur Soekarno ya Iya Kayak gitu Cara-cara Cara-cara yang lebih Lebih genzi Sebenarnya Cara-cara lebih genzi Jadi saya bilang Contohnya gini Cineton Korea Coba Kemarin saya nonton Ada Squid Game Siapa yang nonton Squid Game disini Wah luar biasa Siapa yang nonton Cineton Azab Gak ada nunjuk jari Pada Sileton Azab Lebih menghibur loh Orang jadi Batu gara-gara Kecor semeh Itu kan menghibur Sekali Kenapa gak ada nonton Oh ya karena Mungkin menurut kalian Alay Menurut kalian gak suka Padahal Iya Iya Memang alay Terus kan ketawa Memang Saya mengakui Memang alay Gue bilang gitu Memang alay Berarti tugas kalian kan Nanti ketika kalian besar Menjadi produser-produser Contohnya Kalau lagi di film Untuk bikin film-film Bisa seperti itu Nah itu kalau kita Ngomongin ke mereka Kalau kita ngomongin ke pemerintah Beda lagi Eh dibantu dong Anak-anak ini Iya Kasih duit dong ini Bantu dong Ini kan bener-bener Harus kerjasama yang luar biasa Iya Supaya anak-anak Seperti nada Tidak dibayarin oleh jurinya 2 juta Untuk balet Mungkin Jatah itu Sudah anda korupsi Makanya Cing Begitu saya ada di Kemhan Gue jadi semakin benci Dengan koruptor Oke Karena dampaknya ya Wah Dampak kemasyarakatnya ya Begitu saya ada di dalam situ Gue baru tahu Turun-turunannya nih Di korupsi ini Akibatnya ini 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 Bahkan sampai ke Keluarga-keluarga kecil Berdampak gitu ya Ada orang korupsi 87 triliun Anjir banyak banget Iya kan Itu bisa biayain Jakarta setahun itu Iya dan pertanyaan itu kan Gak mungkin sendirian Dan koruptor itu Pasti orang kaya Punya kuasa Iya Karena power tends to corrupt Iya kan Absolute power Absolute power Iya 87 triliun 1 triliun aja Kasih ke industri film Iya Jadinya apa cik 1 triliun aja Kasih ke industri kreatif Bikin video musik Iya Orang kita gak punya duit aja Bisa kreatif kok Iya Iya Apalagi dikasih Duit Apalagi dikasih duit Coba ya Makanya Ya gimana Sedih sih Sedih ya Karena Kalau kita ngeliatin korupsi Terus Itu hanya angka yang Dilat 87 triliun Tapi kita Sangat jarang Di Di apa ya Di Dipaparkan Saya tambahin Bolecing Dan gaji saya 700 ribu sebulan Silatko ini Fasilitas Fasilitas Saya cuma Ada Plat nomor Plat nomor Kemah 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 Itu pun digoreng orang-orang Gara-gara gue pake Padahal itu lo ada Hak Iya memang haknya Oke Terus Contohnya paling sederhana Setiap kali syuting Screw Sebagainya Sebagainya Itu saya yang bayar pribadi Untuk konten itu Iya Jadi Kalau Kalian mau Silahkan Jadi tituler Silahkan Kita keluar dari kantor kita Biayanya Ya Ya tapi sudah Begitu kejeblos Dan kita udah lihat Begini ya Kalau kita gak Kalau saya Kebetulan saya lagi Punya Kebetulan lagi ada Makanya saya bisa Tapi kalau ngomong Yang didapetin apa Dan sebagainya Ya Cuman satu Dua lah Satu kebanggaan Bisa Bisa dititulerkan Dua kebanggaan Bisa ngebantu Indonesia Untuk anak-anak Milenial janji Kalau mau ngitung Untung rugi Ya Komersial Rugi pasti Waktu Waktu 40% Lo tersita Artinya ada Potensi 40% Saya pernah Saya pernah Kehilangan seminar Seminar berbayar Gara-gara ada Acara Tituler ini Diperintahkan untuk Kesatu daerah Jadi pengorbanannya cukup Jadi ada Jadi maksudnya Saya gak ngomong gini Artinya saya Menyesal locingnya Enggak gitu Ada privilege yang dapet gak Ya jelas ada Ya plat nomor itu Udah privilege Contohnya kayak begitu Itu udah satu privilege Saya bisa menggunakan Baju tentara Sudah privilege Aska bisa ikut pelatihan Di Kopassus Sudah privilege Tapi kan yang orang ngomong Tiba-tiba orang ngomong Enak banget Dasar Aska Bisa latihan Orang mau masuk Kopassus aja Susah Ya kalau lu liatnya Begitu gak ada Selesainya nih Iya Gue bikin ini Untuk nyebarin Yang orang-orang Jadi mau tentara Loh gitu Iya Terus mau siapa Suruh bapak-bapak Latihan Kopassus Disebarin Ya Jadi Apapun yang saya lakukan Ya pasti Akan dicelak orang Tapi Manfaatnya Faedahnya Ternyata lebih banyak Kalau jumlah komcatnya Sekarang yang daftar Udah 20 ribu Gimana Ya itu indikator Paling Paling gampang Paling gampang Dari sana Jadi kalau ngomongin begitu Itu gak ada selesainya Tapi sejauh ini lo happy Sebagai let call tituler ini Sejauh ini happy Karena dua hal Satu pasti bangga Saya gak munafik Gak nutup Siapa sih yang gak bangga Itu pasti bangga Udah lah Kalau orang-orang mau ngomong Oh bangga Oh ada pelat nomor Ya memang bangga Dengan tanggung jawab ya Dengan pekerjaan ada Kedua Gue belajar Banyak banget Yang selama ini Gue gak tau sama sekali Dan gue belajar banyak banget Dan Itu Kalau gue tidak dititulerkan Gue gak bisa ngomong ini semua nih Tahunya gue cuma bikin konten Bikin konten Bikin konten Gitu Tapi sekarang gue tau banyak banget Dan Apa yang gue tau Kalau gue bisa sebarkan ke masyarakat Kayaknya Baik For my soul juga Dan aska pun berubah loh Nada pun berubah Karena Karena ikut-ikut itu semua Karena ikut itu semua Sebodoh begini lah Kayak kemarin nada Nada lagi ngomong dan sebagainya Reflek ketika Mereka ikut pelatihan-pelatihan itu Ketika ngomong Istirahat di tempat ngomongnya Ada nilai-nilai yang masuk ya ternyata Iya Aska aja ditahu tentang Perang Surabaya 10 November Aska tau tentang Macem-macem sejarah-sejarah Yang tadinya mereka tidak tahu Tidak betul dia tau Terus aska cerita ke temen-temenin Ada cerita ke temen-temennya Nah ini kan Hal-hal positif Positif Justru Harusnya Harusnya menurut saya Harusnya banyak orang yang dititulerkan Dengan kemampuan Dengan kemampuan yang masing-masing Dengan kemampuan yang masing-masing Dokter Insinyur terkenal Yang hebat Scientist Titularkan mereka Ya 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 Harusnya seperti itu Dan harus diingat tituler itu bukan karena jasa Justru tituler itu Apa yang bisa dia kerjakan pada saat setelah dititularkan Jadi ada tugasnya masing-masing Masing-masing Harusnya begitu Harusnya Gua ketuaan gak sih kalau dititulkan Ini jadi tituler Enggak ada usia Ada pensiun gak sih tituler Pensiun Pensiun gak Secara umur Secara umur gak ada Ini dana pensiun Kalau dana pensiun gak ada Jadi kita tidak dapat Apa namanya Tunjangan Tunjangan Segala macam Itu gaji pokok aja yang 700 ribu itu Oke terima kasih Thank you Pak Deddy Kugusar sudah tercerahkan Banyak Kan saya ada acara somasi Komuniti Iya Tidak ada gak niat Bantuin jadi host Kali-kali gitu Ayolah Kapan gak pernah di calling juga Ya kan nanya dulu disini Langsung nembak Ayo Oke gue mau Mumpung Ada di Jadi host ya Nah ini mumpung lo disini Berani berapa Udah gitu deh Itu apa sih Itu apa sih Pertanyaan Gue disini gak dibayar Gila ya Tengok banget Gue nanya gini Karena gue tau Gue gak dibayar Lupa dahulu Ayo boleh Iya dong Siap Terus secara Menilai satu channel itu Gimana sih Dibayarnya berapa Gitu Tetap dia Tetap Oke thank you Selamat Bersenang-senang dengan titulernya Ternyata lo sangat happy Kalau gue liat Dan cara lo cerita Gitu Cerita dan Happy dan bangga Ada di posisi ini I'm happy Jadi kalau misalnya ada orang Wah Kesenangan lo apa Iya emang gue seneng Tapi ya silahkan coba 700.000 loh Saya terus Salam buat keluarga Mudah-mudahan Tambah banyak manfaat Buat orang-orang Saya pikir tambah banyak keluarga Iya dong Ya kalau lo jadi juri kan Nambah lagi Saya mau itu Yang fashion show Udah pasti Yang bakal dibawa Oke lah Kalau begitu Sampai ketemu lagi Di wawancara Dengan tamu berikutnya Gantar